Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi game Ghost Spirit dan ini adalah part 3 Gue udah dapetin 2 hantu Yaitu Pocong dan Tuyul Oke, kita kesini dulu dah Buntu ya Kayaknya ini bakal nge-damage nih kalo gue kena Kayak Tumbuhan berduri gitu Jadi bagi kalian yang pernah main game-game model gini Zaman dulu Terkenalnya itu adalah Metroid dan Castlevania Makanya ada istilah Genre kayak gini tuh, genre Metroidvania Oke, kita pelan-pelan disini Ada babi hutan dan babi hutannya gak tidur Kurang ajar Wah, ini susah nih Ada 3 musuhnya Gak kena cuy Eh, gue bisa obtain 1 wild fruit loh Gue hindari aja Hah? Guys, dengarkan Kalian mendengar itu Suaranya seperti ada seseorang yang menyanyi Di atas pohon Oh, ini kunti Ini jadi menyeramkan Loh, kok Pocong takut sama kunti sih? Gimana kan? Lo sama-sama setan Tapi Nyanyiannya Menenangkan hewan Yang di bawah Bagaimana kalau kita menemukan Sumber suara dari Nyanyian yang indah itu? Mungkin itu bisa menjelaskan Yang terjadi Di hutan yang aneh ini Kalau menurutku sih Sebaiknya jangan Bagaimana kalau itu membunuhku Si Mr. Pochi ini Ternyata penakut ya? Oh, ayolah Bukankah kamu Bukankah terlalu banyak Apakah kelebihan tidur Selama 70 tahun Mengubahmu menjadi Bayi yang penakut? Baiklah Kita naik pohon Weh Situ Yul Oh, baiklah Kita pergi Ketakutan si Mr. Pochi Oh, ternyata hewannya Gak apa-apa ya Tuh Matanya juga kuning Gak merah Jadi Aman Oke, kita kesini dulu dah Gue pikir hewannya berbahaya Ternyata enggak Saving Ini dia Mentok Mentok Ternyata Sini Memang kalau kunti itu Seneng di atas pohon ya Disana ada cahaya Yang datang Dari lubang itu Sungguh mimpi buruk Pasti ada seseorang di dalam Ayo kita lihat Ayo kita lihat Aku tidak suka ini Hantu kok penakut sih Kita masuk kesini ya Halo Anak rote Selamat datang Ke toko kita Oh, kamu disana Kamu menangkut tiku Kita dasarnya menjual apapun Yang kita temukan di hutan ini Oh, itu sudah lama Sejak kita kedatangan pelanggan Aku sungguh bersemangat Aku juga Aku juga Si tuyul ikut-ikutan aku juga Dapatkah kita menolongmu? Hehehe Hmm Tempat apa ini? Kamu itu apa? Mengapa tubuhmu itu Tembus pandang? Oh, aku ujang Aku bujang Aku buyuang Dan kita adalah Anak rote Kita adalah yang paling keren Hantu Hantu yang paling keren maksudnya Di hutan ini Hantu Hantu Lu juga hantu Mr. Pochi Hantu Iya Ini aneh Kamu tidak pernah mendengar tentang kita Hmm Takut juga sih Mr. Pochi Kenapa pernah nangis sih? Kenapa kalian berteriak? Aku tidak tahu Karena kamu mengatakan Kamu itu hantu Guruku selalu mengatakan Hantu itu menangkap Anak laki-laki Dan anak perempuan yang nakal Dan mereka akan memakanmu hidup-hidup Oh, aku tidak makan daging Aku mencoba Makan Serangga juga Rasanya seperti Kardus Iya Gak enak Iya Mengapa kamu begitu kaget Mendengar kita adalah hantu? Bukankah kamu punya beberapa hantu yang mengikutimu? Hah? Dimana? Dimana apa? Dimana? Si Mr. Pochi gak sadar kalau dirinya itu hantu Kamu Mengapa kamu tidak mengatakan kepadaku? Kamu tidak pernah bertanya dan Mr. Pochi juga Hantu kan? Mi? Apa? Tidak mungkin aku hanya Ketiduran Aku yakin aku belum mati Kamu sungguh yakin Mr. Pochi? Pasti Izinkan aku untuk Memeriksa dengan cepat Apa kamu merasakan ada Denyutan di nadimu? Tidak Dapatkah kamu mendengar jantungmu berdetak? Aku gak yakin Kamu bernafas? Hmm Aku tidak berpikir seperti itu Jadi kamu hantu? Ini tidak mungkin terjadi Aku tidak pernah menduga ada hantu Sepertimu Guruku pasti berbohong kepada aku Aku juga dibohongi Ini mimpi buruk Kamu bahkan tidak tahu Kalau kamu itu hantu Ya Semenjak kamu hidup di pohon ini Aku ingin bertanya sesuatu Apakah kamu mendengar ada seseorang yang menyanyikan lagu di atas ini? Kita sedang mencari sumber dari lagu itu Oh Kamu pasti sedang membicarakan tentang Perempuan yang memakai baju putih Jangan bilang Kamu ingin naik pohon ini Itu berbahaya Mereka semua gila Menyerang kita Mereka menangkap satu dari pemimpin kita Kita semua terkunci disini Kita tidak bisa kembali ke desa Siapa melakukan ini? Laba-laba dan ratunya Kamu betul Serangga marah Tapi lagu itu membuat mereka tenang Mungkin jika kita pergi bersama Kita dapat menolongmu Untuk kembali ke desa Dan kamu bisa menunjukkanku Jalan Kesumber lagu itu Bagaimana menurutmu? Sungguh kamu bisa membuat kita kembali ke rumah? Yeay Yeay Untuk keberuntungan dan kejayaan Aku lebih suka tidak melihat serangga keji itu lagi By the way Kamu dapat mengisi pasidianmu Mumpung kita masih disini Cek aja toko kita Toko hantu cek Oh ada Use ghost skill 3 Up button to switch ghost Oke oke Kita udah punya 3 hantu loh sekarang Dan hantu ketiga adalah si anak rote ini ya Nih Oh itu skillnya dia Bisa menyerang ke segala arah Oke Nah ini tokonya Kita bisa beli Minyak melati juga Gak usah lah Sayang juga duitnya Kita bisa jual juga sih Tapi gue gak tau yang mana yang gak berguna Ada jambu disini Untuk crafting item Janganlah Lucu juga nih hantu ketiganya Di atas ada telur Berarti kemungkinan boss selanjutnya itu adalah Laba-laba ya Ratu laba-laba Serangga juga Kita naik lagi ke atas Kayaknya kita bisa ketemu hantu keempat Yaitu kunti Yang menyenyikan lagu tadi Aduh ini bahaya nih Kita harus pas Kalau jatuh gue Celaka dah Aduh Ngejar ini sih Berhasil Save Eh kena racun coy Ini laba-laba ternyata Aduh Bahaya tuh Ada dua jalan loh Di bawah juga bisa sebenernya Nah ini laba-labanya banyak banget Gede-gede lagi Gue harus pake si Mr. Poci sih Eh maksudnya si Tuyul Kita liat dulu ya Jurnalnya Ini boss pertama nih Ratu nyamuk Ini boss juga udah ada Beetle Nyamuk Spider Ini Ghostnya ada Dongga-longga Ternyata Dongga-longga tuh yang Gede itu loh Lebih tinggi daripada Pohon kelapa Tapi gak bisa kita rekrut ya Atau belum mungkin ya Dongga-longga ini Pocong Nah ini anak rote nih Diciptakan dari Sihir hitam Ilmu hitam Mereka hidup di pohon besar Oh mereka suka Jahil sama manusia Dengan menggelitiki katanya Poc-poc-poc Falling in the rain Gue baru tau loh Ada hantu anak rote ini Jadi dengan bermain game ini Pengetahuan kita tentang Hantu Indonesia meningkat ya Tembak Oh gak mati Eh eh Ini bahaya sih Waduh Waduh Yang kecil juga nyebelin Anaknya juga nyebelin sih Ke atas Ke atas Nah Mati Waduh Waduh Gede banget Lompati aja dulu Oh Kalau misalnya agak jauhan sih Gak akan kena ya Nggak usah pake si tuyul juga Kita saving dulu dah Nggak bisa kesitu Atau mungkin gue belum punya skillnya kali Karena kita tetap harus backtrack sih Kayaknya Setelah kita punya skill khusus gitu Buat naik Karena ada beberapa tempat Yang belum bisa kita jangkau Jadi kita harus ulang lagi nanti Kalau udah dapet Oke ambil dulu Ada saving disini Eh Geblek Coba kita kesitu Kayaknya lebih gampang Wah ini lebih cepat ya Oh Peti Berarti bener ini kesini Jadi kita langsung ke bawah aja Nah Nanti kita ambil yang satu lagi Kita ke yang orangnya ini Lompat Lompat Aduh Ternyata bisa kena kepala gue itu Aduh ada banyak lagi Oke naik level Skip skip Nih Skill 3 nya gue ningkatin apa ya Ultimate cooldown 5% 1 combo to your ground attack Any potion effect Bedanya ghost cooldown sama ultimate cooldown Ini aja deh Kayaknya lebih kepake Karena ultimate cooldown Setau gue gue belum dapet loh Oh ada air attack nih Penting nih Naikin ini dulu Oke Dapet Yang paling penting sebenernya air attack sih Kalau musuhnya banyak di udara kan Wah ada bunga lagi Aku curiga nih bunga Tapi gak bisa dipukul Kita naikin level lagi Ambil dulu experience aja Yang banyak Banyak banget lagi Oke Ini nih Kena nih Kayaknya nih Oke Kena Waduh ada yang ke atas lagi ya Sial Yah Banyak yang ke bawah sayang Aduh 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 kena Sial Gue kesini dulu dah Yang nyambelin adalah Kacunya itu loh Ada sesajen disini Oh ini buat teleport Ini bisa kan seharusnya nih Aduh aduh gila Edan edan cepet banget Kita dorong Oh iya ada peti di atas Untung gue balik lagi loh Kalau enggak Gue gak dapet di peti Kita harus teliti sih Gak nyampe Lumayan Tapi sayangnya gue gak bisa langsung ke atas ya Berarti gue balik lagi disini Oke ini jalan yang benar Wah Ada ke lawar lagi Nih Eh kok bisa masuk dia Bukannya ada si Mr. Pochi Wah susah nih Wah susah nih Gila Mr. Pochi cuma bisa kena sekali Oke Menang Oke gue naik aja Tunggu lewat dulu Tunggu lewat dulu Oke kesini Aduh kena lagi Aslin emang itu Gede lagi damage nya Oke amannya gue save dulu deh Pada gue jatuh mati lagi Bahaya banget nih Bahaya banget nih Dah kena Dikit lagi gue naik level Oke Tempat berikutnya Kayaknya bos nih Kita liat Laba-laba betul ini bos Laba-laba Ini meresahkan Mengapa tiba-tiba kosong Tuyuh lari Lari demi hidupmu Loh mana Laba-labanya Oh itu Laba-laba raksasa Aduh Aduh Jadi kita gak ngelawan ya Aduh susah nih Gue kena racun lagi Untuk agak lambat sih Laba-labanya Oke Lari aja Aduh mati gue Kena racun Susah Jadi gue harus tembak ya Sama si Tuyul Atau gak gue skip aja sih Paling Ah Ketiga ini Hampir hampir Nah begini aja Oke Tolos Waduh 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 udah deket nih Waduh gila jadi pusing gue Ada jaring laba laba disitu Oke ini yang terakhir mungkin Oh enggak berhasil gue Lagu itu lagi Itu menyelamatkan kita Oh itu menegangkan Apa itu Itu adalah ratu laba laba Tapi kita tidak pernah melihatnya sejauh ini dari sarangnya Sesuatu pasti terjadi padanya Ayolah kita harus bergerak Iya sebelumnya kembali Ide bagus Let's go Tuyul Tidak ada istirahat Tidak ada istirahat Kayaknya kita bakal ketemu kunti sekarang Tinggi banget ya pohonnya Ada saving lagi Dikit lagi Padahal gue level 8 Nah ini dia Kita disini Dimana aku tidak bisa melihat apapun Mungkin mereka meletakkan pelindung Untuk mencegah ratu memasuki desa Maaf Kita sudah terlalu lama Jauh dari desa Kita tidak tahu kuncinya Oke kita cari clue berarti ya Ada beberapa clue disini Yes Ya aku akan menjadi detektif Suri Kamu menjadi Polisi bodoh Ini bukan game Tapi baiklah kamu bisa bermain detektif Ayo kita cari clue Ada saving lagi disini Aduh padahal tinggal satu lagi Tuh gue dapat level 8 ya Hmm Mataku tua Aku tidak bisa melihatmu di kegelapan Jadi Kita harus menyinarinya dengan api katanya Dan biarkan aku melihatmu dari jauh Bakar bunganya Satu diantaranya Aku suka melihat warna favoritku Lebih menyala Dibandingkan yang lainnya Kamu tidak bisa sendirian Tapi Kamu tidak menghitungnya Lebih dari Telapak tangan ya Jadi tidak lebih dari 5 kah maksudnya Oke disini ada beberapa bunga Warna favoritnya apa Gue gak tau Coba kita bakar yang warna merah doang Nah betul Itu dia Kita bakar yang warna merah doang Berarti Aduh Ribet juga tuh pasolnya Muncul nih Kayak hantu pohon gitu Gede sih ini kayaknya raksasa Selamat datang kembali ke rumah Anakku Selamat datang Selamat kembali ke Begu Ganjang Kesini aku ingin melihat lebih dekat Hai orang tua Ini kita Ijinkan kita masuk Aku mencium sesuatu yang berbeda Hanya ada kita disini Dan beberapa dari teman baru Kamu tidak pernah bertemu dengan mereka sebelumnya Bukan Bukan satu itu Aku mencium bau Sesuatu yang hidup Manusia Beraninya kamu membawakanku Anak manusia yang kotor Tidak Kamu tidak mengerti Dia berbeda Dia teman kita Tidak ada manusia yang berbeda Narsis Egois Serakah Mereka itu monster yang menghancurkan segala sesuatu Untuk memenuhi kepentingan mereka Tapi aku tidak pernah melukai siapapun Dia betul Dia adalah manusia yang baik Aku lah yang memutuskan Kamu layak atau tidak Jika kamu layak Aku akan mengizinkanmu lewat Jika tidak Kamu akan membayar harga Karena sudah mengganggu tidurku Wah ini bosel loh ternyata Manusia pohon ini Sia Dan kita gak dapet Experience ya Wah susah ini sih boy Gila Mana exp gue dikit lagi Gue harus pake exp Serangan dia ada tiga Yang pertama itu racun Yang kedua adalah sinar di matanya Dan itu kita harus sembunyi Di bawah platform Atau gak pake si Mister Pochi Melindungi Dan yang ketiga itu dia Suka nge-summon Kumbang ya Tiga kumbang Oke aman Langsung aja hajar Kayak gini caranya nih Jadi gue aman Dilindungi Mister Pochi Lama Cooldownnya Awas Laser Aman Masih belum ada Mister Pochi Oke masih aman Dia masih laser Mister Pochi Mister Pochi Bentar Nah Oke ini aman Duh gawat juga nih Malah baru dateng sekarang Oke bisa Terpaksa pake ini Tunggu Mister Pochi dulu Laser Hati-hati Awas Hati-hati Mister Pochi Tinggal dikit lagi sih Oke menang Sip Mantap Penjaga yang agung Biarkan dia masuk Dia adalah teman kita Dan kita butuh bantuannya Untuk menyelamatkan hutan ini Sekarang aku tau Mengapa kamu Berada di sisinya Dengan setia Anak manusia Aku meragukan tentangmu Tapi kamu menunjukkan Dengan hati yang murni Aku memberikanmu izin Untuk memasuki desa Selamat datang di tempatku Jadi kamu mengatakan Kalau dia layak Ayo masuk Sebelum aku berpapikiran Sekarang waktunya Masuk kesana Ayo aku akan Mengajakmu berkeliling Oke Mending gue save dulu ya Amannya sih Dapet nih Dan gue level up Skill 3 Ini aja nih Ultimate cooldown By 5% Oh ini penting nih 15% To your ghost power Oke save dulu dah Oke segitu dulu dari gue Kepo Gaming Mainin game Ghost Parade Part 3 Gue bakal lanjutin lagi Kalau memang banyak yang suka Nontonin game ini Segitu dulu Comment Like Share Dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun